Intro Susanto Tehandoko dalam tulisannya mengatakan bahwa Bovendigol pada era pemerintahan Hindia Belanda banyak penduduk aslinya yang masih headhunter atau masih kanibal, masih suka makan orang Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KGP akan membahas sedikit tentang tahanan politik asal Ternate yang dibuang ke Bovendigol meninggal dunia dimakan orang Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat besudara dorang yang belum subscribe agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Terima kasih telah menonton Beredar di sosial media sebuah tabel atau daftar yang mencatat nama-nama tahanan politik yang meninggal dunia selama masa pembuangan di Bovendigol pada zaman Hindia Belanda Dalam daftar tersebut ada satu nama yang menjadi pusat perhatian banyak orang Pasalnya sebab kematiannya adalah dimakan orang Namanya adalah Soleyman asal Ternate Daftar ini diketahui bersumber dari buku koloni pengucilan Bovendigol Karangan Purnama Suwardi Daftar ini beredar di sosial media dan memunculkan berbagai spekulasi tentang sebab kematian Soleyman asal Ternate ini Dari beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwa dia dimakan kanibal Keterangan ini didukung oleh tulisan Susanto Tehandoko dalam artikel Bovendigol dalam panggung sejarah Indonesia Dari pergerakan nasional hingga otonomi khusus Papua Yang menuliskan bahwa kondisi Bovendigol saat itu banyak penduduk aslinya yang masih headhunter Atau masih kanibal, masih suka makan orang Kembali ke Soleyman Ternate Terlepas apakah dimakan orang atau tidak Faktanya di Bovendigol Sebagaimana yang diriwayatkan dalam banyak catatan sejarah adalah tempat pembuangan yang paling menyeramkan Bovendigol sendiri dibangun oleh Gubernur Jenderal Degraf pada tahun 1927 sebagai lokasi pengasingan tahanan politik Lokasi ini terletak di tepi sungai Degul Hilir, tanah Papua bagian selatan Setiap tahanan politik yang dibuang kesini tidak ada yang berhasil lolos Banyak berita tentang Degulis yang melakukan percobaan melarikan diri Pada umumnya tentara Belanda tidak perlu repot-repot mengejar mereka Sudah dipastikan usaha mereka hanya akan berakhir sia-sia belaka Paling bagus para tahanan ini hanya tersesat di tengah hutan lalu terpaksa kembali pulang Namun ada pula yang jatuh ke sungai lantas di mangsa buaya Ada lagi yang memasuki permukiman penduduk lokal Hanyalah mengantar nyawa lantaran dibunuh oleh suku pedalaman Pisah inilah yang diutarakan Abdul Halid Salim atau Ignatius Franciscus Michael Salim Yang harus merasakan pembuangan ke Degul Karena tulisannya yang mengecam sikap polisi kolonial dalam menumpas pemberontakan komunis pada tahun 1926 Di Degul kami tidak disiksa tidak ditendam Belanda memang menggunakan metode yang lebih efisien untuk memaksa kami bertekuk lutut Kenang Halid dalam 15 tahun Degul game konsentrasi di New Guinea yang dimuat historia Terima kasih telah menonton! 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 Itulah sedikit pembahasan atau informasi Tentang tahanan politik asal Ternate Yang dibuang ke Bovendigul Meninggal dunia dimakan orang Lebih dan kurangnya mohon maaf Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai Salam Damai